Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan berkati berlimpah-limpah Apa kabar? Senang sekali bahwa melihat Anda dalam kursi yang baik-baik saja Nah Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan 3 pelajaran hari ini Sama seperti yang terdahulu Supaya Bapak Ibu bisa mempelajari, mengingat Dan mengambil suatu pesan yang baik Saya percaya Tuhan mengingat kita supaya kita mempelajari ini Dan kita menjaga langkah kita Supaya kita tidak terlalu cepat, tidak terlambat Tapi tepat seperti yang Tuhan mau Terima kasih Bapak Ibu Bagi Anda sudah memberikan kepada kami doa, daya, dan dana Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah Diberikan anugerah yang besar Supaya setiap hidup Bapak Ibu bisa lancar berjalan Menuju apa yang Tuhan mau Dan semua gangguan akan ditepis keluar Bapak Ibu, limpah Tuhan dalam kehidupan kita Supaya kita semakin mengerti dan mengerti lagi Bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Kita bisa dapatkan Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu, silakan mengikuti pelajaran ini Sampai ketemu Tuhan memberkati Amin, shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Yusuf dan Maria pulang ke Bethlehem Untuk mendaftarkan dirinya Anda tahu bahwa di Bethlehem itu Tuhan harus dilahirkan Sebab pertanyaan penting Kenapa Tuhan lahir di Bethlehem Kita mengenal sedikit mengenai Bethlehem Dari kondisi hari itu Bethlehem adalah kota yang sangat kecil Kita tahu bahwa setiap kota yang besar Itu ada perwakilan untuk duduk Di Dewan Komite yang 12 suku Bapak Ibu Nah, khusus Bethlehem ini nggak ada Karena apa? Karena Bethlehem kota kecil sekali Bapak Ibu mengerti bahwa Jumlah domba dan kambing yang dipelihara di sana Jumlahnya jauh, jauh dan sangat melebihi orang Jumlahnya orang sangat sedikit sekali Sedangkan domba dan pelihara itu banyaknya luar biasa Itulah sebabnya kenapa Bethlehem disebut Sebagai kota yang sangat kecil Yang merupakan kota yang tidak mempunyai perwakilan Nah, Bapak Ibu Sebuah pertanyaan menarik Kita membaca sebentar dalam perjanjian yang lama Dalam kitab Mika yang kelima, ayat kedua Kita membaca dalam perjanjian yang lama Kitab Mika, ayat yang pertama sampai yang ketiga Judulnya Raja Mesias dan Penyelamatan Israel Hai yang kau Bethlehem Efratah Hai yang terkecil dan kaum-kaum Yehuda yang terkecil Daripada akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak kurba kalah Sejak dahulu kalah Bapak Ibu, ini bicara mengenai Tuhan Yesus Itu punya masa yang lebih panjang Jauh melebihi Musa Sebab itu ia akan membiarkan mereka Sampai waktu perempuan yang akan melahirkan Telah melahirkan Lalu, selebih dari saudara-saudaranya Akan kembali kepada orang Israel Maka, ia akan bertindak dan akan mengembalkan mereka Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya Mereka tetap tinggal Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Nah, Bapak Ibu, itulah Yang kita baca mengenai Bethlehem Mengapa kota Bethlehem? Bethlehem itu artinya adalah Beth, itu rumah Lehem atau lehei Itu artinya persediaan Rumah persediaan Dalam bahasa Ibrani sehari-hari Pada zaman itu Kita bisa menyebut sebagai rumah roti Aneh ya, Bapak Ibu Bethlehem itu rumah roti Kenapa Tuhan harus lahir Di sebuah kota Yang namanya rumah roti Kalau kita melihat ini Sepertinya ada satu yang tersembunyi di sana Nah, Bapak Ibu Kalau kita bicara mengenai rumah roti Ada yang menarik sekali Abraham Maslow Dalam sebuah pernyataannya Mengatakan bahwa Dalam satu pernyataannya mengatakan Manusia itu kira-kira punya Lima tingkat keinginan Yang pertama sampai yang kelima Yang pertama dari tingkat itu adalah Kebutuhan fisiologis Kalau Anda ditanya apa kebutuhan dasar Anda Anda pasti bilang Pangan, sandang, dan papat Ya, Bapak Ibu Pangan itu adalah Bicara pada zaman itu Adalah merupakan roti Dasar dari segala sesuatu Adalah roti Apa yang Anda akan makan Apa yang Anda akan konsumsi Yang akan menjadi kekuatan hidup Anda Untuk melakukan Orang-orang besar Di muka bumi ini Kalau Anda berkata kepada saya Tapi Pak Saya itu perlunya uang Yang penting buat saya itu Suksesan Yang penting buat saya itu Pencapaian hidup Nah, Bapak Ibu Kalau Anda berkata uang Sukses Pencapaian adalah hal yang penting Dalam hidup Anda Ya, benar Tetapi Ada hal yang penting Itu bisa dicapai semuanya Dengan roti Dengan pangan Anda Kalau Anda makan baik Kalau Anda makannya sehat Akan tercapai Yang namanya orang bisa sukses Bisa dapatkan uang Bisa mencapai pencapaian Karena itu adalah merupakan Sebuah akhir Yang Anda akan tuju Bukan yang pertama Tapi roti Itu adalah hal yang pertama Orang akan cari Jangan tunda menerima Yesus Hanya Yesus yang sanggup Melepaskan Anda Dari kesalahan Dan dosa Selalu ada waktu Bagi dia Tetapi tidak selalu Ada waktu bagi Anda Mari Ikuti saya mengucapkan Doa berikut Dengan yakin Tuhan Yesus Ampuni semua Kesalahan Dan dosaku Saat ini Dengan sadar Dan rela Aku mengundang Engkau Sebagai Tuhan Raja Dan juru selamat Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk nama ku Telah dicatat Dalam kitab kehidupan Amin Siapa mendapatkan roti itu Akan mendapatkan kekuatan Untuk melakukan pencapaian Pencapaian dalam hidupnya Dan tidak akan pernah selesai Nah Bapak Ibu Kalau saya ditanya Mengenai roti Saya akan teringat Satu hal Dalam Yohanes Kita akan membaca Firman Tuhan Yohanes yang ke-6 Dikatakan Pada ayat 32 Sampai 35 Ini bicara bagus sekali Maka kata Yesus pada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu Roti dari sorga Roti dari sorga Bukan Musa yang memberikan Bapak Ibu Melainkan Bapakku Yang memberikan kamu Roti yang benar Dari sorga Orang bertanya Apakah ini mana Bukan Karena roti yang dari Allah Yang roti yang turun dari sorga Dan yang memberikan hidup Kepada dunia Ini bicara mengenai Diri Tuhan Yesus sendiri 34 Maka kata mereka Kepadanya Tuhan berikanlah kami Roti itu senantiasa Kata Yesus pada mereka Akulah Roti hidup Bread of life Barang siapa datang Kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa Percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Bapak Ibu Ini bagus Barang siapa datang Kepada Tuhan Yesus Tidak akan lapar lagi Bicara mengenai Rumah roti Itulah bicara Memangkan hal yang indah sekali Di tempat roti Hidup Roti yang penting Dari seluruh kehidupan kita Diawali dengan roti Apa yang kita makan Apa yang kita butuhkan Apa yang Anda cari Dalam hidup ini Adalah sebuah roti Anda sekarang mungkin Makan nasi ya Bapak Ibu Ya Anda harus Mengubah pola pikir Anda sebentar Mengenai roti ini Nah Bapak Ibu Itulah yang penting Dalam kehidupan manusia Tuhan mengatakan Waktu dia lahir Di Bethlehem Rumah roti Waktu engkau pergi ke Bethlehem Engkau akan bertemu dengan roti Ya roti yang hidup Hari itu engkau akan bertemu Dengan roti yang hidup Yang menyediakan bagimu Segala hal Yang merupakan Dasar yang penting Untuk apa yang engkau akan Capai ke depan lagi Kedepan nanti Kedepan berikutnya Akan dicapai Dengan roti Yang Anda akan konsumsi Siapa itu Tuhan Yesus sendiri Tuhan memberikan Anda Anugerah yang besar Roti yang hidup itu Akan kau konsumsi Roti yang indah itu Akan kau masuk Dalam hidupmu Roti itu Akan memberikan kehidupan Dan bukan kematian Dari roti itu Engkau akan mulai Untuk melakukan pekerjaan Pekerjaan Tuhan Tentukan bagimu Berapa banyak orang Makan roti Kalau dia makan roti hidup Ya percaya pada Tuhan Maka Tuhan mengatakan Engkau tidak akan haus lagi Itulah sebabnya Orang-orang Zaman perjalanan baru Zaman sekarang Anda dan saya Kita bisa melakukan Pekerjaan Tuhan Kita bisa melakukan Kehendak Tuhan Dengan tidak Males-malesan Dengan tidak loyo Dengan tidak Merasa sulit Tetapi Tuhan berkata Engkau tidak akan Menjadi lapar lagi Dengan kekuatan itu Engkau dan saya Bisa berlari Untuk mencapai Roti yang hidup So ke Bethlehem Siapa yang kau dapatkan Di sana Roti hidup Yaitu Tuhan Yesus sendiri Itulah sebabnya Engkau dan saya Menemukan Satu hal yang indah Hidupan Tuhan Yesus Keberadaannya Kematiannya Semua punya Tanda-tanda Semuanya punya Hal-hal penting Yang ada di Alkitab Tuhan katakan Aku datang Untuk menggenapi Hukum Torah Itu sebabnya Dari seluruh Yang dia lakukan Dia genapi Hukum Torah Dan kita tahu Tuhan Yesus adalah Mesias Itu sebabnya Kita hari ini Bersuka cita Karena roti Itulah kita terima Roti telah diberikan Kepada Anda dan saya Bapak Ibu Sudah sekalian Itulah hal yang penting Yang mau saya katakan Bahwa siapa Dapatkan roti Yang hidup Dia tidak akan Lapar lagi Dan akan melakukan Pekerjaan Tuhan Yang luar biasa Terpujilah Nama Tuhan Shalom Terima kasih